Nah, ini ya, Extra Pyramidal Syndrome. Aku pernah ketemu, aku mau nge-share deh fotonya. Kasih aku simpan nggak ya? Biar ingat gambarannya, teman-teman. Oke, sambil menunggu. Jadi, tipe Extra Pyramidal Syndrome itu ada lima. Pertama, ada akatisia. Akatisia itu pasiennya gelisah, tidak dapat diam, dan selalu mondarmadia. Terus, ada dystonia akut, kontraksi dan kekakuan otot kepala, leher, dan badan. Lehernya kakuan, tiba-tiba nggak bisa gerak. Itu dystonia akut. Terus, tardif dyskinesia, kontraksi involuntar dan kakunya otot kepala leher, badan, dan ekstremitas. Jadi, ada tangannya gerak-gerak gitu. Parkinsonism, berarti kayak Parkinson. Parkinson itu kan singkatannya trap. Tremor, rigiditas, akinesia, dan postural instability. Nah, tadi yang SNM-nya, gejala dengan gangguan ekstra piramidal, ditambah gangguan otonom, terutama tanda vital ya. Jadi, turun semuanya. Nah, mana tadi ya? Tuh, nggak ada nih. Error ya sebentar nih, guys. Nah, obatnya itu berdasarkan klinis pasien yang datang. Kalau misalnya ada tiga-tiganya, ada akatisia, dystonia, dan Parkinsonism, pilihannya dua. Ada THP, trikhasil venidil 1-15, atau difenhydramin 25-50. Nah, kalau datangnya cuma akatisia doang, pilihannya dua. Ada propanol sama loazepam. Propanolnya 30-90, loazepamnya 1-6. Kalau dia dystonia akut, pilihannya adalah sulfas atropin 0,5-0,75. Kalau pasiennya ada akatisia dan Parkinsonism, pilihannya adalah amatadin 100-300. Oke. 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 Nah, gimana sih kalau misalnya pasien tadi ya, SNM tadi datang ke IGD. Jadi, tata laksana kita adalah paling penting itu adalah hentikan anti-sikotiknya. Habis itu terapi suportifnya sesuai gejala pada pasien. Obatnya pertama dikasih dantrolen 2-3 mg per kg berat badan setiap 15 menit. Nah, nanti kalau sudah membaik, dilanjutkan 200-250 mg. Atau bromocriptin 3x25 mg per hari. Nah, nanti tunggu SNM-nya teratasi. Jadi, jangan boleh dulu dikasih anti-sikotik. Boleh dikasih BDZ untuk mengatasi agitasinya dan menurunkan dosis anti-sikotik. Anti-sikotiknya adalah teori dazin ya, dengan dosis rendah dan pengawasan ketat di rumah sakit. Oke, sebelum ke soal, aku izin ke WC 5 menit ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk bahas soalnya ya. Nah, ini soal nomor 7 ya. Mari kita coba. Tata laksana apa? Tata laksana yang dapat diberikan pada kondisi pasien ini. Adaris Meridon, Ariepri Pazol, Haldo, Kolozapin, Setralin. Pasien usia 45 tahun dibawa ke IGD karena tertangkap membuat kericuhan kampung setempat. Pasien tertangkap bahas soal yang berbicara tersebut adalah kitisan iblis. Berarti ada gangguan waham. Pasien memang dikenal membuat gangguan jiwa sejak 2 tahun yang lalu sering berobat ke dokter jiwa dan sudah mencoba hampir semua jenis obat dengan dosis yang cukup tinggi. Namun dirinya masih sering mendengar-dengar suara. Tata laksana yang diberikan adalah IGD settingannya. Kalau di IGD kayak gini yaudah. Halo, Peridol. Injection ya. Gitu. Oh iya, teman-teman kalau ada yang mau nanya, bingung, boleh langsung tanyai di kolom chat ya. Biar nanti aku bantu jawab. Habis itu nomor 8. Diagnosis pasien adalah wanita usia 35 tahun dibawa ke RS karena memukul suaminya dengan tongkat besi 3 jam yang lalu. Sejak 1 tahun yang lalu, pasien sering bertengkar dengan suaminya karena pasien yakin suaminya selingkuh. Berarti ada waham, curiga. Pasien hampir setiap hari menelpon operator sehingga mengganggu pekerjaan suaminya. Suami pasien sudah berulang kali menjelaskan bahwa tidak pernah berselingkuh dan menunjukkan ponselnya. Namun pasien tetap menolak dan percaya. Diagnosisnya adalah, ada yang mau jawab? Mangga-mangga, silakan dijawab. Kalau ada yang tahu, bisa jawab. Kalau ini kan lebih dari, ya benar ya, kan ini lebih dari 3 bulan ya. Lebih dari 3 bulan, terus wahamnya itu terus. Yaudah, gangguan waham menetap. Oke, nomor 9. Diagnosis yang tepat adalah ada paranoid, waham, psikotik akut, bipolar, eposilut mamik, skiza afektif. Buka ya. Wanita, usia 18 tahun, KRS sering mengamu. Keluhan muncul 1 minggu. Oke, 1 minggu. Pasien merasa akan dibunuh oleh mantannya yang sudah meninggal. Pasien tidak pernah mengalami hal terupa sebelumnya. Pasien sering mendengar bisikan yang menyuruhnya bunuh diri. Status pasien korporatif halusinasi positif. Diagnosisnya adalah, Ayo, kira-kira apa? Gampang nih, masih 1 minggu. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang C, psikotik akut ya. Rizky tidak skizofren. Kalau skizofren, jawabannya harus selama 1 bulan. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Diagnosis pasien adalah seorang pria usia 30 tahun, dibawa ke dokter karena sudah 3 minggu ini berdiam diri di kamar. Pasien senang menyendiri, tampak murung. Tidak berenergi. Satu tahun yang lalu, pasien pernah skizofren. Ayo, kapan nih. Ini ada cluenya nih. Satu tahun yang lalu, pasien pernah skizofren. Oke. Oke. Oke, dibaca lagi ya. Diperhatikan lagi ya. Satu tahun lalu, pasien pernah... Pernah lalu, bilangnya bukan gejala sisa. Oke, jawabannya yang E ya. Depresi pasca skizofren. Ya. Oke, jadi hati-hati ya baca soalnya. Oke, sekarang kita bahas permanikan. Permanikan, apa sih gitu. Jadi, mani. Ya, bipolar-bipolarnya. Sebelum aku mulai, teman-teman ada yang tahu nggak? Siapa aja sih artis Indonesia atau selebgram Indonesia yang menyatakan dirinya adalah seorang bipolar. Ada yang tahu? Ya, oke. Sudah ada yang menjawab, nanti aku spill. Ada yang tahu, guys? Artis yang bipolar, yang dia speak up, kalau dia bipolar, gitu. Yang pernah, aku kasihkul deh, pernah jadi artis jilik ya. Winda udah jawab nih. Atau satu lagi itu, yang kemarin jadi duta corona. Duta kuarantin corona. Yang karena sopan, jadi nggak dipenjara. Itu gampang tuh klunya. Ya. Jadi, ya, dua ya. Yang speak up, itu ada Marsyanda dan Rachel Fenya. Yang menyatakan mereka adalah pengidap. Pengidap. Apa? Penderita atau punya penyakit. Tentang bipolar. Oke. Bipolar itu ada tiga ya. Ada manik, ada depres. Maksudnya dia bipolar itu ada bipolar dengan manik, bipolar dengan depres, atau keduanya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang episode manik. Ya. Episode manik. Manik sih intinya yang heboh-heboh banget. Itu ya, Pak. Orang heboh-heboh. Nah. Jadi, ada peningkatan dalam jumlah kecepatan aktivitas fisik, mental, dan berbagai derajat keparahannya. Oke. Untuk diagnosisnya ada tiga ya, guys. Ada hipomania, yaitu derajat gangguan lebih ringan dari manik. Terus ada manik tanpa gejala psikotik. Jadi, paling sedikit selama satu minggu. Ada peningkatan aktivitas, ada logore, grandiositas, gitu ya. Berkurang kebutuhan tidur, mudah teralihkan pemikirannya, gitu ya. Terus, pasiennya itu suka adventure, ya. Suka yang serem-serem, gitu ya. Untuk si tata laksana, apa, untuk dia hidup, gitu ya. Suka yang aneh-aneh, yang serem-serem. Hipomanik itu, dia kurang dari satu minggu, ya. Terus, dia terjadinya bisa empat hari juga, dan lebih ringan. Kalau yang manik tanpa gejala psikotik, itu satu minggu, ya. Baru kita bilang. Nah, terus, kalau dia yang psikotik, dengan gejala psikotik, ya berarti nanti ada gejala-gejala psikotik. Si grandiositasnya itu akan menjadi waham kebesaran. Jadi, tahap iras dan curiga, itu bisa jadi waham kejar. Seperti yang tadi. Oke. Nah, kriterianya, ada yang manik dan hipomanik, ya. Kalau hipomanik, itu tidak ada gangguan activity daily life, ada psikotik, dan perawatan. Itu intinya, ya. Nah, sebelum bipolar, aku bahas dulu depresinya. Nah, mana depresinya? Nah, ini. Episode depresi, ya. Episode depresi itu minimal terjadi selama dua minggu. Ya. Ada gejala mayor yang triple A, affect depresif, unhedonia, dan anergi. Gejala lainnya, konsentrasi menurun, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gitu ya. Rasa bersalah dan tidak berguna, merasa masa depan, madesu ya, masa depan suram, terus gagasan atau perbuatan membahayakan, atau ide-ide bunuh diri, gitu ya. Tidurnya terganggu, dan perubahan nafsu makanan bisa naik atau turun. Tergantung orangnya. Nah, episode depresi itu dibagi tiga, guys. Yang nol itu depresi ringan. Tadi ya, dua dari mayor, dua dari minor. Depresi sedang, dua mayor, tiga minor. Depresi berat itu, tiga mayor, empat minor. Kalau tanpa gejala psikotik, berarti enggak ada gejala psikotik. Dan dia boleh tegakkan meski kurang dari dua minggu. Oke. Nah, kalau depresi berat dengan gejala psikotik, berarti sudah ada waham, halusinasi, dan stupor depresif. Nah, untuk obat-obatannya, eh, tadi ya manik belum ya? Nanti sekalian kalau obat. Nah, kalau misalnya obat pada pasien depresi, itu ada tiga tahapan tata laksana pasien depresi. Tahapan pertama adalah psikosocial intervensi. Jadi, kita kepoin keluarganya, teman-temannya, kita tanya ke dia, masalahnya itu apa sih, gej, sebenarnya, gitu ya. Ini hati-hati ya, sering keluar. Terus, base formulation-nya bisa psikologi, psikolog, atau farmakoterapi. Kalau psikolog, nanti kita, CBT, interpersonal terapi, mindfulness-based connective therapy, pokoknya CBT-CBT Anda, terus farmakoterapinya, first line-nya itu ada SSRI, terus SNRI, untuk second line-nya, ini first ya, ini second, tricyclic, antidepressant tricyclic, dan MAOI, itu adalah yang second line. Oke. Nah, terus, step kedua, tahapan kedua, itu boleh, kalau misalnya nggak ngefek juga, kita boleh kombinasi farmakoterapi, dan psikolog terapi, psikoterapi. Terus, nanti meningkatkan dosis antidepressannya, terus, augmentasi antidepressan, dan kombinasi antidepressannya. Nah, kalau misalnya pasien yang step tiga, misalnya udah nggak ngasek pakai obat, kita elektrik ya, di-ICT, dikejut pasiennya. Gitu. Nah, ini dosis-dosisnya harus teman-teman hafal ya. Untuk SSRI, itu seringnya sih, floxetin ya, 10-40, setralin, 50-150. Terus, tricyclic, itu yang sering keluar itu, amitriptilin, 75-300, terus apa lagi ya, SNRI bisa aja keluar di floxetin, 40-60. yang sering dikeluarkan ini. Ingat ya, floxetin itu kelipatan 10-40, setralin itu 50-150, amitriptilin itu, 75-300. 300. Oke. Nah, efeknya, kalau tricyclic, itu ada gangguan kondisi jantung, biasanya bisa aritnya, bisa hipotensi ortostatik, sedatif, dan dapat kejang, gitu. Hati-hati ya. Nah, kalau SSRI juga bisa kejang, dapat menyebabkan gangguan kondisi juga, si, dan citalopra. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang gabungan, episode bipolar. Kalau bipolar, itu sekurang-kurangnya ada dua episode, guys. Ada, money, dan depresi. Tapi, ada penyembuhan sempurna. Jadi, antara money, dan depresi, itu ada residunya.